Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar pada pagi hari ini anak-anakku? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat balafiat Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam Sebelum kita melanjutkan materi mari kita bersama-sama berdoa Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat Mari kita bersama-sama berdoa Berdoa mulai A'udhu Billahi Minas Sayyidani Ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Baiklah anak-anakku Bab kedua Membahas tentang menghindari minuman keras judi dan pertengkaran Next Tujuan pembelajaran Bab kedua Beserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah SWT dengan benar Kedua Mengidentifikasi contoh judi dengan benar Ketiga Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran Menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras judi dan pertengkaran Yang keempat Menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras judi dan pertengkaran Yang pertama Yaitu tentang minuman keras Pengertiannya Minuman keras disebut juga dengan homer Apa tahu homer itu? Homer adalah Segala bentuk hal yang memabukan Atau minuman keras yang disebut dengan miras Jadi segala sesuatu yang memabukan disebut homer Homer yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk Dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran Seperti ganja, arak, tua, dan sejenisnya Itu hukumnya haram Berarti segala sesuatu yang memabukan Itu namanya homer Dalam tentang homer Karena hukumnya haram itu sudah dijelaskan Dalam khatis Nabi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dari Ibn Umar Bahwa Rasulullah SAW bersabda Setiap yang memabukan adalah homer Dan setiap yang memabukan adalah haram Ini jelas Segala sesuatu yang memabukan disebut homer Dan homer Hukumnya haram Ini biar tahu tapi jangan sampai anak-anak meminumnya Ini contoh-contoh saja Pertama Jenis-jenis minuman keras Whiskey Koktoil Wein Fokka Dan lain sebagainya Sekarang Cara menghindari minuman keras Karena Meminum minuman keras Hukumnya haram Berarti kita sebagai orang yang beriman Jangan sampai kita terjerumus Atau Kita melakukan Atau berbuat Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Bagaimana cara kita menghindari minuman keras Pertama Hendaknya mendekatkan diri kepada Allah Mau melaksanakan sholat Mau mendengarkan Ceramah-ceramah agama Karena dengan Melaksanakan sholat Insya Allah kita Terhindar dari Hal-hal yang dirang oleh Allah Yang kedua Menjaga diri dari hal-hal yang merusak Dan tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lain Kita tidaknya sadar Jangan sampai kita Melakukan hal-hal yang merusak Yang ketiga Dapat membedakan Mana yang boleh dan Tidak boleh dilakukan Berarti kita Sebagai orang Islam Tidaknya berusaha Apabila kita Memakan sesuatu Kita tidaknya melihat Mana yang boleh Mana yang tidak Yang boleh dimakan Silahkan dimakan Yang tidak Maka kita Menjauhi Menjauhinya Yang keempat Menanamkan sifat yang baik Kepada diri sendiri Dan anggota keluarga Agar tidak Terjerumus pada Minuman keras Jadi kita Tidaknya Sebagai Teladan Hal-hal yang tidak boleh Kita jangan sampai Ber-berbuat Yang kedua Judi Apa pengetahuan Judi Judi disebut juga Al-Maisir Yang artinya Yaitu Mengambil harta Orang lain Dengan mudah Tanpa susah payah Atau sering disebut Berjudi Sedangkan menurut Imam Shawkani Adalah Setiap permainan Yang tidak Lepas dari Merampas Harta orang lain Atau Merugikan orang lain Dinamakan Berjudi Jadi Walaupun Kita mainan Kalau Sifatnya itu Merampas Harta orang lain Disebut Berjudi Zaman modern Sekarang Judi Bermacam-macam Ada yang Namanya Judi online Dan lain sebagainya Ya Intinya Kalau Judi itu Mengambil Harta orang lain Dengan mudah Tanpa susah payah Atau Kita Tidak Mau Bekerja Pokoknya Mendapatkan Harta Yang banyak Cara-cara Yang dilarang Oleh Allah Dapat Disimpulkan Setiap Yang dilakukan Untuk Kesenangan Dengan Menggunakan Jaminan Atau Taruhan Adalah Jujudi Contohnya Ya Seandainya Ada Pemilihan Kepala Lurah Intinya Lurah Ada orang Yang Totohan Namanya Berjudi Dalil Tentang Judi Berarti Disebutkan Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Bismillahirrohmanirrohim Ya Ayywalladina Amanu Innamal Khomru Wal Maisiru Wal Ansobu Wal Azlamu Ridisum Min Amali Syaiton Ba'ajatan Ibu La'allakum Tuflikhun Artinya Hei orang-orang Yang beriman Sesungguhnya Meminum Khomer Berjudi Berkorban Untuk Berhala Mengudi Nasib Dengan Panah Adalah Termasuk Perbuatan Setan Maka Jauhilah Perbuatan-perbuatan Itu Agar Kamu Mendapatkan Keberuntungan Berarti Dari Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Jelas Berjudi Minum-minuman Keras Yaitu Dilarang Oleh Allah Untuk Itu Anak-anakku Kita Berusaha Menjauh Menjauhinya Dilanjutkan Cara Menghindari Berjudi Tadi Judi Hukumnya Apa Judi Hukumnya Haram Tidak Boleh Bagaimana Cara Menghindari Perjudian Satu Senantiasa Beramar Ma'ruf Nahi Mengkar Di setiap Kesempatan Kita Berusaha Berlomba-lomba Untuk Berbuat Kebaikan Dan Menjauhi Apa Yang Dilarang Oleh Allah Yang Kedua Mensosialisasikan Dengan Jelas Bahaya Judi Kita Seandainya Ada Teman Yang Berbuat Judi Kita Berusaha Memberitahu Oh Judi itu Tidak Boleh Dilarang Oleh Allah Yang Ketiga Berusaha Menghindari Pergaulan Dengan Penjudi Kalau kita Ingin Baik Tidaknya Menghindari Teman Atau Orang Yang Suka Berjudi Dengan Menjawi Pergaulan Orang Yang Penjudi Insya Allah Kita Bisa Menjadi Orang Orang Yang Baik Yang Keempat Senantiasa Mencari Rezeki Dengan Halal Dan Kona'ah Akan Rezeki Yang Diberikan Allah Kita Mencari Rezeki Yang Halal Yang Halal Itu Yang Bagaimana Yang Baik Menurut Syariat Islam Baik Cara Mendapatkannya Dan Kona'ah Kona'ah Itu Apa Menerima Apa Adanya Pemberian Allah Yang Kelima Cara Menghindari Berjudi Senantiasa Beristighfar Memohon Ampun Dan Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Selalu Beristighfar Mohon Ampunan Kepada Allah Dengan Memohon Ampun Kepada Allah Insya Allah Allah Akan Memberi Jalan Yang Terbaik Yang Ketiga Yaitu Tentang Pertengkaran Harus Jebut Pertengkaran Apa Pengertiannya Pertengkaran Merupakan Suatu Peristiwa Dimana Pihak Yang Satu Dengan Pihak Yang Lain Mengalami Perbedaan Persepsi Pendapat Dan Pemikiran Sehingga Menyebabkan Kedua Pihak Maupun Lebih Saling Bertengkar Baik Melalui Lesan Maupun Tindakan Selanjutnya Cara Cara Menghindari Pertengkaran Pertama Memberikan Pengertian Bahwa Semua Permasalahan Tidak Akan Selesai Jika Dilakukan Dengan Kekerasan Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Apabila Kita Ada Perbedaan Pendapat Kita Andanya Diselesaikan Secara Musa Waroh Jangan Sampai Diselesaikan Secara Kekerasan Yang Kedua Mengadakan Pendekatan Khusus Kepada Para Pelajar Terutama Yang Mempunyai Permasalahan Apabila Ada Pelajar Karena Banyak Sekali Anak-anak Sekarang Seandainya Ada Permasalahan Itu Tidak Dipecahkan Secara Burung Musawaroh Atau Tidak Dengan Cara Pendekatan Tapi Apa Yang Diajukan Yaitu Kekerasan Makanya Banyak Sekali Tauran Tauran Yang Ada Di Desa Desa Atau Di Kampung Kampung Itulah Karena Tidak Permasalahan Itu Tidak Dipecahkan Secara Musawaroh Yang Ketiga Tidak Menyalahgunakan Ilmu Bela diri Untuk Menyakiti Ini Bagi Anak-anak Yang Mempunyai Kelebihan Yaitu Bisa Bela diri Jangan Mentang-mentang Kuat Terus Ada Permasalahan Langsung Tonyo-tonyonan Jangan Sampai Kita Punya Ilmu Bela diri Gunakan Yang Terbaik Jangan Sampai Disalah Gunakan Yang Keempat Pandai Menempatkan Diri Di Lingkungan Masyarakat Kita Sebagai Manusia Manusia Itu Makhluk Sosial Yang Sangat Membutuhkan Bentuan Orang Lain Yang Sangat Membutuhkan Orang Lain Jangan Sampai Kita Punya Permasalahan Kita Terjadi Pertengkaran Tidaknya Di Lingkungan Baik Lingkungan Sekolah Atau Masyarakat Kita Jadilah Orang Yang Bisa Menempatkan Diri Yang Kelima Memberikan Sanksi Tegas Untuk Pelaku Kekerasan Bagi Anak-anak Yang Berbuat Kekerasan Ya Mungkin Ada Sanksi Hukum Dan Andaknya Diperhatikan Demikianlah Materi Untuk Pelajaran Pada Pagi Hari Ini Yaitu Tentang Tentang Pertengkaran Perjudian Dan Khomer Anak-anak Tidaknya Bisa Menjauhinya Oleh Karena Itu Kita Sebagai Orang Yang Beriman Apa Yang Diperintahkan Allah Tidaknya Selalu Dikerjakan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Tidaknya Bisa Menjauhinya Demikian Dari Saya Untuk Selanjutnya Yaitu Evaluasi Pertama Anak-anak Andaknya Mengerjakan Evaluasi Ini Pertama Menjelaskan Tentang Pengertian Khomer Yang Kedua Tulis Dalil Tentang Khomer Dan Artinya Nanti Bisa Dilihat Di Buku Maupun Di Video Ini Yang Ketiga Sebutkan Cara Menghindari Berjudi Yang Keempat Sebutkan Cara Menghindari Pertengkaran Ditulis Di Kertas Polio Bergaris Dan Dikumpulkan Paling Lambat Hari Senin Demikian Apabila Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Mari Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tis 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 Sub indo by broth3rmax